Sedara jenazah Fenia Akiya Putri Aurora, bayi kembar dempet dada, kemarin petang akhirnya tiba di rumah duka di desa Nongkodono, kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah keluarga Fenia histeris saat menerima kedatangan jenazah bayi yang baru 5 hari lalu di operasi pemisahan di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Tangis histeris keluarga dan kerabat pecah ketika mobil ambulans yang membawa jenazah salah satu bayi dempet dada hingga tali pusar, Fenia Akiya Putri Aurora, tiba di rumah duka di desa Nongkodono, kecamatan kauman Ponorogo, Jawa Timur, kemarin petang. Setibanya di rumah duka, jenazah Fenia langsung disemayamkan dan disolatkan untuk kemudian dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Bayi kembar siam anak kedua dari pasangan Jeh Madi dan Endang Sulastri lahir di rumah sakit umum Aisyah Ponorogo 27 Februari lalu. Karena tidak memiliki peralatan operasi, akhirnya bayi kembar dengan berat badan 5,1 kg dan panjang 50 cm ini akhirnya dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk menjalani operasi pemisahan tubuh. Setelah 5 hari menjalani perawatan pasca pemisahan, Fenia akhirnya meninggal dunia. Menurut dokter, meninggalnya Fenia disebabkan karena memiliki keleinan jantung yang kompleks sehingga tidak bisa memompah darah, serta adanya kegagalan multifungsi pada organnya. Menurut dokter, meninggal dunia karena gangguan fungsi multi organ yang disebabkan karena kegagalan bawaan yang kompleks dan berat. Sejak awal datang, Fenia memang terkadang sepuluhnya. Sementara hingga saat ini kembarannya Fenia Akyaputri Aurora masih dalam penanganan intensif tim dokter di ruang ICU Gedung Bedah Pusat Terpadu Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Hingga tadi malam, kondisi Fenia masih stabil. Dirgo Soyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!